Di atasnya juga, lagi? Lalu kasih ini kelapa muda. Kelapa muda, set di atasnya. Terus, tambahin nih gula masyidnya ya. Ada apa, sekitar 1 senok ya? Iya. Gini ya? Iya, cukup. Di atasnya? I love Indonesia! Setelah bertemu dengan Abah Jajang, gue pun diajak untuk membuat salah satu makanan yang merupakan cemilan terkenal kasihanjur, yaitu rogan sop. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak, ini kelapa buat tambahan rogan sopnya. Ya, taruh di sana. Ya, benar, Mak. Makasih. Tadi ketemu sama ini ibu atau? Ibu yang mana? Nenek? Nenek. Tadi ketemu sama ini-nya, cucunya di jalan. Tadi jatuh satu. Iya. Dan kebetulan saya mau ketemu sama Mbak Jajang. Eh, ya. Sama susunya. Iya, terima kasih. Dan ini saya juga penasaran nih, gue pengen tahu proses pembuatannya bagaimana. Iya, boleh. Dengan rogan sop ya? Iya. Ini kelapa muda, yang ini roti tawa, yang ini santan susu, yang ini kulang kalim, dan yang ini kacang hijau sudah direbus, ini gula pasir, dan yang ini daun kandang, ini daun pisangnya buat bungkusnya. Buat bungkusnya. Oh, jadi kelapa itu buat ini? Iya. Oh, nanti dikorek-korek gitu ya? Iya. Kita mulai ya bikinnya. Mau kegak-korek dulunya, Mbak? Iya. Iya, boleh. Iya, boleh. Oke, oke. Iya, terserah. Waduh. Bu, boleh kasih lihat saya contohnya bagaimana ini? Boleh, boleh. Pegang sama Mas David nih. Oh, dipegang mas saya? Iya, boleh. Oke. Oke, pertama roti. Roti dulu. Roti dulu, ya. Iya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.